Bismillahirrohmanirrohim Pada pertemuan yang ke-11 Pada pertemuan minggu sebelumnya, saya sudah memberikan materi tentang proses yang ada di dalam sistem operasi Harapannya materi yang sebelumnya jangan sampai dilupakan Karena masih berkelanjutan dengan materi-materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan minggu selanjutnya Nah, untuk mereview sedikit tentang materi proses pada pertemuan minggu sebelumnya Kita akan kembali mengingat bahwa di dalam sebuah sistem operasi itu pasti ada yang namanya sebuah proses yang sedang terjadi Nah, pengertiannya dari proses yang di dalam sistem operasi ini adalah sebuah program yang sedang mengalami run atau eksekusi Di mana proses ini ternyata merupakan sebuah unit kerja terkecil Yang secara individu memiliki sumber daya Dan merupakan unit terkecil yang dijadwalkan oleh sistem operasi Nah, pada beberapa sistem operasi yang sudah modern dan mengalami banyak perkembangan Di sini bisa membedakan antara yang namanya proses dengan yang namanya trade Jadi kita sering melihat bahwa kedua istilah itu sering muncul bersamaan Yaitu proses dan trade Kalau proses itu lebih mengarah kepada kepemilikan sumber daya Sedangkan trade itu lebih mengarah kepada unit penjatualan di dalam sistem operasi Nah, ini adalah sedikit review tentang materi proses pada minggu sebelumnya Nah, untuk pagi hari ini saya akan membahas dengan tema yang baru Yaitu tentang proses scheduling pada sistem operasi Nah, kalau pada minggu sebelumnya kita membahas tentang proses ya Kegiatan-kegiatan yang menjadi proses run atau eksekusi pada saat itu Nah, kemudian sekarang kita akan membahas proses schedulingnya Karena tadi dibedakan ada proses ada trade Kalau trade lebih mengarah kepada unit penjatualan Sedangkan proses lebih mengarah kepada kepemilikan sumber daya Seperti itu Nah, sekarang kita akan melihat proses scheduling di sini Kita lihat dulu dari pengertian scheduling 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 merupakan satu atau beberapa buah aturan Mekanisme dan prosedur di dalam sebuah sistem operasi Di mana melibatkan kernel, aplikasi, dan proses Cukup banyak ya Dan cukup penting semua ini yang dilibatkan Terkait dengan urutan kerja yang dilakukan oleh komputer dan sistem komputer Jadi, kalau kita lihat scheduling ini ada di dalam semua sistem operasi apapun Diambil dari bahasa dasar schedule Kata dasar schedule itu artinya jadwal Kalau kita lihat sebuah jadwal itu kan penggambarannya Pasti ada yang namanya waktu Ada yang namanya kegiatan Kemudian, kalau misalkan itu jadwal sebuah perkulian akademik Itu kita lihat ada hari, tanggal, jam Kemudian, juga ada nama mata kuliahnya Ada ruangannya Kemudian, nama dosen pengampu Kemudian, mungkin juga dilengkapi dengan informasi tambahan Katakanlah, misalkan ada berapa bobot SKS dari mata kuliah yang bersangkutan Seperti itu Nah, ini kalau kita lihat dari sebuah contoh jadwal perkuliahan Nah, dari umpama jadwal perkuliahan tadi Kita masukkan ke bentuk logika penjadwalan yang ada di dalam sebuah sistem operasi Di mana, di sini melibatkan pihak-pihak atau bagian seperti kernel, aplikasi, dan proses Nah, ini nanti akan bekerja bersama Jadi, yang dilakukan oleh komputer dan sistem komputer itu bisa dijalankan dengan lebih teratur dan rapi Nah, kemudian Setelah kita melihat pengertian dari scheduling tadi Di sini kita perlu melihat juga perlunya proses scheduling Kita lihat dari kernel sebagai inti dari sebuah sistem operasi Di mana kernel memiliki utilitas, fungsi-fungsi utama, serta dukungan terhadap software dan hardware Sesuai dengan arsitektur komputer 32-bit atau yang 64-bit Selain itu, terdapat proses yang bekerja pada kernel di sistem operasi Hal seperti itulah yang mendasari kenapa perlu adanya penjadwalan atau scheduling ini Harapannya agar proses yang ada pada sistem itu dapat bekerja dengan lebih baik dan memperkecil kemungkinan adanya error pada saat sistem sedang berjalan Selain itu, penjadwalan diperlukan juga karena adanya multiprogramming pada sistem operasi Nah, ini alasan kenapa perlunya scheduling di dalam sistem operasi Jadi yang pertama, agar proses yang ada pada sistem operasi itu dapat bekerja dengan baik Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya error pada sistem yang sedang run atau berjalan Kemudian yang ketiga, adanya multiprogramming pada sistem operasi Maka perlu dibuatlah scheduling ini Nah, berikutnya multiprogramming dan multiprocessing Mungkin istilah ini sudah sering kita jumpai Jadi untuk multiprogramming ini merupakan sebuah kemampuan dari sistem operasi Untuk menjalankan operasi secara sendiri atau lebih Secara bersamaan dan menghasilkan sebuah proses Sedangkan multiprocessing itu lebih mengarah kepada kemampuan penanganan dua proses atau lebih Secara bersama-sama Jadi bedanya disini untuk multiprogramming itu lebih ditekankan pada sisi softwarenya Sedangkan multiprocessing lebih ditekankan pada sisi hardwarenya Nah, berikutnya peran dari proses scheduling Memaksimalkan output serta kinerja dan waktu prosesor Mengefisiensikan proses pada sistem Keadilan atau fairness pada semua job dan aplikasi Meminimalkan waktu tanggap atau yang dikenal dengan istilah time response Serta mengoptimalisasi sumber daya atau resource Ini peran dari proses scheduling cukup banyak ya Memaksimalkan output, mengefisiensikan proses, fairness, time response, dan resource Nah, berikutnya kita akan melihat jenis-jenis dari scheduling Kalau kita lihat ini ada bagan atau gambar Di mana disini menunjukkan new Kemudian ada long term scheduling Di sini di kedua sisi Kemudian disini ada ready suspend Ready ini masuk ke medium term scheduling Kemudian dari ready tadi masuk ke short term scheduling Untuk dijalankan proses running Setelah itu exit Nah, berikutnya bisa saja terjadi kondisi Di dalam scheduling itu tidak ready suspend Tapi block suspend Ini juga sama terjadi pada kondisi medium term scheduling Nah, nanti setelah block suspend Ini akan mengarah ke block Itu tadi adalah gambaran dari scheduling And process state transition Proses perpindahan dari scheduling itu Dari long menuju ke medium Dari medium telah dipilih dulu Menuju ke short Untuk kemudian dilakukan proses eksekusi Nah, berikutnya ada 4 tipe penjatuhan yang berada bersama Pada sistem operasi kompleks Apa saja yang pertama Long term scheduling Yang kita lihat pada gambar sebelumnya Di mana penjatuhan ini menambahkan tool Untuk proses yang akan dieksekusi Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua ada medium term scheduling Merupakan penjatuhan dengan menambahkan jumlah dari proses Baik secara penuh maupun parsial Di dalam memori utama Kemudian yang ketiga Short term scheduling Merupakan penjatuhan dengan memilih proses mana Yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh prosesor dalam waktu singkat Kemudian IO scheduling Ini merupakan penjatuhan dengan memilih proses mana yang tertunda Yang dapat dilanjutkan kembali berdasarkan ketersediaan perangkat IO Jadi kalau kita melihat empat tipe penjatuhan ini Kita bisa menyimpulkan bahwa Sebuah scheduling itu Ketika dijalankan Maka ada prosesnya Di dalam long term scheduling Ini akan menambahkan pool atau tempat Untuk proses yang dieksekusi Karena tidak langsung dieksekusi Ada jeda atau menunggu jadwal Ada jadwalnya Jadi kapan berangkat Kapan dieksekusi Seperti itu Kemudian untuk medium Term scheduling Ini menambahkan jumlah proses Jadi dia sifatnya hanya menambah saja Dari long term tadi Kemudian short term ini sudah Mengarah kepada Mana proses yang akan dieksekusi Ini sudah mulai memilih Kemudian untuk IO scheduling Ini memilih proses mana yang tertunda Tapi dapat dilanjutkan kembali Berdasarkan ketersediaan perangkat Nah berikutnya kita masuk pada Algoritma scheduling Algoritma scheduling Membantu alur scheduling pada sistem Dan membantu para programmer Di dalam mengembangkan aplikasi Terkait dengan sistem operasi Yang pertama Ron Robin Dimana menggunakan konsep antrian Sehingga setiap proses itu memiliki Time kuantum Untuk menandai waktu dari proses Lalu time kuantum selesai Dan akhirnya proses selesai Setiap proses diberikan nilai yang sama Untuk time kuantum yaitu 1 per N Menentukan time kuantum Jangan terlalu kecil Karena proses tidak dapat selesai Dalam satu kuantum Jangan juga terlalu besar Karena akan menjadi FCFS Atau FESCAM Nilai ideal time kuantum adalah 80 Dari skala 0 sampai dengan 100 Nah berikutnya VIVO Atau FES IN FES OUT Proses ini Mendahulukan mana yang lebih dahulu datang Itu akan segera dieksekusi Atau harus mengikuti antrian Apabila ada proses panjang Dan proses pendek Pemprosesan tetap sesuai dengan waktu kedatangan Sehingga merugikan proses pendek Nah solusi untuk mengatasi masalah VIVO ini Adalah algoritma SJF Apakah SJF itu? SJF adalah SORTES JOB FES SORTES JOB FES Proses ini memperbaiki algoritma VIVO Dimana SJF itu akan mendahulukan Mana proses yang lebih pendek Dengan cara Memeriksa masing-masing proses yang terdatar Atau sedang melakukan antrian Pada saat itu Nah jadi ini beberapa Gambaran tadi ya Tentang algoritma scheduling Nah berikutnya kita masuk pada penjadwalan dengan prioritas Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan Yang mendahulukan proses dengan nilai prioritas tertinggi Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing Prioritas suatu proses biasanya dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik Karakteristik tersebut antara lain Satu, batas waktu Dua, kebutuhan memori Tiga, akses file Empat, perbandingan antara IO burst dengan CPU burst Dan tingkat kepentingan proses Penjadwalan dengan prioritas juga dapat dijalankan secara print type Maupun non-print type Pada print type Jika ada suatu proses yang baru datang Memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan Maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut Sementara itu, pada non-print type Proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan Tetapi hanya diletakkan di depan antrian Berikutnya konsep dasar scheduling Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi Yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer Penjadwalan dilakukan untuk melakukan proses yang harus berjalan Kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan Ketika CPU mengalami waktu idle Sistem operasi harus memilih salah satu proses Untuk masuk ke dalam antrian yang akan dieksekusi Pemilihan tersebut dilakukan oleh penjatwa jangka pendek Atau penjatwa CPU Nah, berikutnya adalah gambaran dari proses scheduling Jadi di sini ada penjatwa jangka panjang Batch queue Kemudian penjatwa jangka menengah Ini ada di ready queue Ini masuk suspend block queue Ini masuk penjatwa jangka pendek Di sebelah sini ada suspend ready queue Nah, ini masuk program-program interaktif atau aplikasi yang sedang berjalan Semuanya diproses oleh CPU Penjatwal memilih proses yang ada di memory serta siap untuk dieksekusi Dan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya Penjatwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan 1. Berubah dari running ke waiting state 2. Berubah dari running ke ready state 3. Berubah dari waiting ke ready 4. Terminates Ini adalah sikon-sikon yang akan dijadwalkan atau dijalankan ketika melakukan proses eksekusi oleh CPU Berikutnya adalah kriteria penjatwalan Yang pertama CPU utilization Kita menginginkan kerja CPU itu sesibuk mungkin Konsepnya, pemanfaatan CPU mempunyai jangkauan dari 0-100% Di sistem yang sebenarnya mungkin hanya mempunyai jangkauan dari 40% untuk pemanggilan ringan sistem sampai 90% untuk pemanggilan berat sistem Yang kedua, trokput Pengukuran kinerja CPU adalah banyaknya proses yang diselesaikan persatuan waktu Jika kita mempunyai beberapa proses yang sama dan memiliki beberapa algoritma penjatwalan yang berbeda Hasil kinerja bisa menjadi salah satu kriteria penilaian Di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak mungkin yang terbaik Berikutnya turn around time Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah berapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut Memang, lama pengeksekusian sebuah proses sangat tergantung dari hardware yang dipakai Namun, kontribusi algoritma penjatwalan tetap ada dalam waktu yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah proses Misal, kita memiliki sistem komputer yang identik dan proses-proses yang identik pula Namun kita memakai algoritma yang berbeda Algoritma yang mampu menyelesaikan proses yang sama dengan waktu yang lebih singkat mungkin lebih baik dari algoritma yang lain Interval waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses disebut turn around time Turn around time adalah jumlah periode tunggu untuk dapat ke memori Menunggu diredequeue eksekusi CPU dan melakukan operasi I.O. atau waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem Turn around sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu Berikutnya, waiting time Algoritma penjatwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau I.O. Karena hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready Waiting time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready Nah, ini adalah contoh gambar tentang proses scheduling yang mungkin bisa kita lihat di Windows Jadi ini kita masuk ke komputer manajemen Nah, di sini ada rootnya seperti ini Kita klik yang task scheduler Nah, dari task scheduler tadi kita bisa melihat Di sini overview of task scheduler Ya, jadi ini adalah statusnya Berapa yang total yang sedang run dan success ya Kemudian ini nama task name-nya Ini proses run-nya Action-nya, ini untuk task scheduler yang sedang berjalan saat ini Misalkan kita buka Create basic task Create task Import task Display all running Enable all task history IT service account View Ya, refresh help Nah, ini adalah action-nya Nah, ini adalah gambaran Nanti mungkin bisa Anda coba untuk dibuka Windows di komputernya masing-masing Coba dicari untuk melihat task scheduler yang terjadi di dalam sistem operasi masing-masing Oke, itu adalah materi yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini Dan sekali lagi terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya pada pagi hari ini Dan untuk proses scheduling ini Saya tidak memberikan quiz pada pertemuan pagi hari ini Kita off dulu Kita lebih fokus kepada hasil pengumpulan anggota kelompok ya Jadi saya minta nanti untuk kelas sistem operasi pagi gelombang yang kedua ini Silahkan kalau sudah saya berikan instruksi di grup Maka nanti bisa di-list nama-nama anggota kelompoknya Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya Jadi kita lebih fokus ke pembentukan kelompok dulu Karena setelah ini nanti akan ada tugas-tugas yang sifatnya adalah kelompok Begitu ya Nah, seperti biasa nanti saya minta silahkan Anda jawab atau Anda ketik hadir pada kolom komentar YouTube channel Di mana nanti untuk channelnya sendiri akan di-share seperti biasa di WA Group Bagi yang kurang paham dengan materi yang saya berikan Bisa menanyakan langsung baik lewat Jabri ataupun melalui WA Group Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi pada pagi hari ini Dan harapannya untuk kelas pagi gelombang yang kedua Di sini tidak ada yang tidak mendapatkan kelompok ya Kalaupun nanti ada yang satu kelompok tidak sampai 10 juga tidak apa-apa Yang penting diusahakan satu itu 10 anggota sudah termasuk ketua yang ada di situ Nah, nanti saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok itu ada dua Jadi, ini untuk mengantisipasi seandainya ketua yang ditunjuk berhalangan dan tidak bisa hadir Misalkan saya ingin mengadakan pertemuan Begitu ya Nah, jadi nanti seperti biasa silahkan Anda tuliskan identitas dengan jelas Jangan sampai identitasnya hanya membuat atau memberikan nama panggilan Usahakan nama lengkap ya Nama lengkap, jurusan, kemudian asal kampus Baiklah, sekali lagi terima kasih Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan Saya tunggu kalau ada yang bertanya Akhirnya saya undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih